Jadi ada tentang kita kerjasama juga sama mitra apotik, jadi beberapa apotik di kita sudah kerjasama. Kalau di Kirogot ada apotiknya Sipin, depan Kandeloplasa, kemudian apotik Amadahlan. Di Amadahlan. Ada di jalan itu, Aulia Pharma, sama di Isak, dekat SMP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa di podcast Disko Minfo Stapper. Tentunya yang ada di kompleks perkantoran Kilometer 5 Gentung Temiang. Hari ini spesial ya tahunnya bersama narasumber kita Mbak Nur Makiah S. Farmasi ya Mbak ya. Bagian farmasi, bagian apoteker, di mana beliau adalah Kepala Jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Dan disini tentunya membawa hadir dari SMK PGRI 2 Tanah Kirogot. Apa kabar Mbak Nurma? Alhamdulillah Mbak Lumila. Kita pernah bertemu tapi dalam situasi yang berbeda ya. Kemarin di acara apoteker, sekarang di acara sekolah. Dan tentunya kemarin kita bukan di podcast ya, dialog interaktif aja. Dan Alhamdulillah kita disini kita ketemu ya Mbak. Kabar kita selalu sehat. Kami. Kita ketemunya di 2021 ya? Iya sekarang 2023 ya. Sudah terasa ya Mbak? 2021 kah 2022? 2022. 2022 ya. Iya. Dan tentunya disini kita akan mengupas nih. Saya akan bertanya-tanya masalah tentang jurusan formasi klinis dan komunitas. Supaya masyarakat atau anak-anak muda di luar itu tahu mau ngambil jurusan apa nih nanti gitu. Pengenalan ya Mbak ya? Baik ya. Iya. Tentunya sebenarnya apa sih jurusan formasi itu? Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang. Robi Solisodri, Wasiri Amin, Wahru, Bulat, Nusani, Matukoli. Jadi, perkenalkan diri dulu, saya apotekernor makia sajana farmasi. Saya sebagai kepala jurusan silus guru pengajar di farmasi klinis komunitas di SMK PGRI 2 Tagrogot. Saya akan menjelaskan dulu Mbak Numila tentang jurusan farmasi itu apa ya. Jadi, jurusan farmasi, khususnya farmasi klinis dan komunitas adalah jurusan kesehatan yang mempelajari tentang obat-obatan alami maupun sintesis dan kegiatan kefarmasian. Dan tentunya kesehatan di mana farmasi ini masalah obat-obatan saja? Betul. Jadi lebih kepada spesifikasi kesehatan, ke obat-obatannya. Jadi, obat-obatannya ya? Baik obat jenerik atau yang... Tapi lebih, tapi juga mempelajari tentang tanaman berhasil. Tanaman juga? Benar. Jadi kalau misalnya jambu biji buat penyakit apa gitu, buat diare begitu. Jadi farmasi ke situ? Iya, lingkupnya luas Mbak. Obat-obatan alami juga, obat-obatan herbal juga. Saya pikir seperti obat-obat yang ada di apotek seperti itu ya. Tapi juga yang bagian herbal juga iya. Jadi pengenalannya, maksudnya jurusan formasi itu mengenal dari segi itu juga Mbak ya? Iya. Dari bahan-bahan yang tanaman berhasil ya. Mungkin daun ini untuk apa? Nah iya. Seperti itu. Betul. Iya. Rumit gak Mbak? Gak rumit sih Mbak. Iya bagian Mbak. Yang sudah tahu pasti. Sama seperti saya. Mbak Mila rumit gak begini? Gitu kan? Gak rumit. Jadi malah sebenarnya, sebenarnya lagi pengalaman, jadi sehari-hari gitu misalnya kita ketemu tanaman apa, belajarnya kemudian, oh hasilnya ini gitu kan. Jadi kayak mungkin tanaman toga itu Mbak. Tanaman toga itu kan tanaman keluarga itu, tanaman apa, tanaman apa bisa kita gunakan untuk pesakit apa. Jadi farmasi itu sebenarnya ringkupnya luas ya. Betul luas. Bukan berarti hanya obat-obatan yang dijual di toko-toko itu aja, maksudnya di apotik-apotik seperti itu. Ternyata baik dari tanaman, mungkin rempah-rempah juga. Bisa juga. Itu dipelajari juga. Dipelajari. Dari mulai kalau misalnya tanaman, kayak misalnya dari akarnya, kemudian batang, daun, bijinya juga. Kayak belajar biologi lagi kita ya. Karena memang di farmasi itu banyak dipelajari sih Mbak, biologi, iya, kimia. Tapi jujur aja kalau kimia saya pusing. Saya pribadi ya, saya pribadi. Tapi di sini pengenalannya untuk anak-anak muda sekarang nih. Betul. Mereka yang suka journey atau apa ya, suka explore ya. Ini cocok banget ya di sini Mbak ya. Betul, iya. Mereka kepengen tahu mengkolab sesuatu mungkin, dijadikan obat seperti itu. Cocok nih pas di sini. Dan juga mereka itu, anak-anak itu kan mempelajarin banyak nih Mbak. Jadi bukan cuma tanaman, tapi juga memang obat-obatan yang kayak dijual di apotik kan ya. Termasuk juga nanti mereka ada kegiatan PKL gitu. Di apotik-apotik. Jadi kan ada pengalaman pernah kerja lapangan di situ gitu. Jadi mereka memang sudah dikasih ilmunya di situ. Mungkin masih dasarnya kali ya. Benar, namanya tingkat SMK kan Pak. Di SMK kan dasar, baru habis itu untuk menjang selanjutnya. Nanti lanjutnya, betul. Iya. Tentunya, nah ini untuk masyarakat Bupaten Pasir yang belum mengenal farmasi itu apa. Ya, ini tadi sudah disampaikan sama Mbak Nurma. Iya. Seperti apa. Dan apa saja sih yang dipelajari sebenarnya Mbak di jurusan farmasi? Ada banyak Mbak ya yang dipelajarin. Kayak misalnya kelas 10 itu ada namanya teknologi dasar kefarmasian. Jadi misalnya nanti kalau misalnya buat misalnya sediaan salep, pakenya ini gitu, bahannya ini gitu kan. Buat misalnya krim, atau misalnya buat kuyer gitu kan. Kemudian ada perkembangan ilmu farmasi. Kemudian ada namanya mata pelajarannya Profil Headpreneur. Jadi kalau misalnya ada tokoh nih farmasi nih di Indonesia nih, apa aja sih kontribusinya ke masyarakat, presenya apa aja. Nanti anak-anak belajar dari situ. Jadi nanti kalau misalnya dia melihat inspirasi kan, bisa kemudian belajar dari sosok-sosok yang bagus itu. Kemudian ada namanya mata pelajarannya farmakologi Mbak. Jadi mereka itu secara SMK tuh udah mulai belajar tentang nasib obat dalam tubuh. Dari mulai masuk, kemudian di metabolisme di hati, kemudian dikeluarkan di urin atau tinja. Kemudian ada permakonosi. Jadi dia khusus tentang tanaman berasiat. Yang tadi itu kan. Kemudian secara kesehatan farmasi kan memang tentang obat ya Mbak. Jadi mereka harus tahu tentang undang-undang kesehatannya. Pasal ini, pasal ini. Jadi nanti kalau misalnya pun bekerja, terus sudah mengetahui undang-undang. Ada ketentuan perundang-undangan. Jadi harus pakai itu juga. Betul. Nggak sembarang tiba-tiba terjun langsung di situ. Kita juga harus punya bahasanya NIP ya Mbak ya. Kayak bukan NIP sih, maksudnya kayak mana ya. Ini aturan-aturannya gitu. Benar. Ini ada jalannya, prosedurnya seperti ini. Kewenangannya gitu. Kalau misalnya SMK nih, apa sih tugasnya gitu. Tidak boleh melebihi kewenangannya masing-masing. Iya, iya, iya. Jadi nggak boleh maksudnya. Foksinya sampai di sini nih. Jangan sampai melebihi batas. Kalau 100, eh nggak pernah ya 100 ya. 20, jangan sampai ke 30 gitu ya. Pokoknya jangan melebihi kapasitas yang ada gitu. Disesuaikan. Iya. Ada lagi? Ada banyak. Jadi di farmasi juga mempelajari tentang K3LH. Itu K3LH. Misalnya, itu kan kepanjangan gini Mbak. Itu keselamatan, kesehatan, di rumah kerja. Jadi memang itu kan kita di rumah kerja juga ada K3-nya gitu. Maksudnya gimana kalau misalnya saya kerja di kebakaran, gimana-gimana gitu. Apa sih SOP-nya gitu-gitu. Kemudian tentang yang utamanya sih di pelayan ke farmasian. Misalnya nanti mereka kan ada pelajaran ilmu resep. Jadi resep dokter itu mereka pelajarin. Jadi mulai administrasinya, lengkap apa tidak gitu kan. Ada. Kan kadang-kadang tulisan dokter tuh susah dibaca ya Mbak. Saya mau tanyain sih, cuman kayaknya belum sampai nih, belum sampai nih saya nanya. Tulisannya dokter itu kan banyak yang gak paham. Apa sih ini kalau sudah diserahkan ke bagian apotek tuh, bagian apotekernya, langsung mereka tahu. Sebenarnya apa sih tulisannya itu gitu. Kayak misalnya pada saya tampol cuma tulisin P gitu doang. Itu sebenarnya berdasarkan pengetahuan sih Mbak. Jadi semakin orang itu belajar, kemudian kenal tulisan dokter ini, biasanya itu tahu itu tulisannya apa. Walaupun misalnya gak bisa dibaca, benar-benar menulis baca, berarti dari apotek tuh bakal ngelepon ke dokter gitu kan. Dok ini mengkonfirmasi lagi. Ini apa gitu. Daripada salah. Iya. Tapi itu sebenarnya ada tulisan tersendiri gitu. Ada. Iya, jadi kita belajar bahasa latin di ilmu resep. Bahasa latin? Betul. Berarti kalau yang di SMK saya ini pengalaman ya, kita bercerita aja. Dulu steno ya? Mirip kayak steno. Mirip ya kan? Iya. Tapi beda. Beda. Oh, berarti di kedokteran itu untuk resep-resep itu ilmunya? Farmasi mbak. Oh iya. Mbak bedain. Iya, farmasi itu bukan steno ya? Beda, bukan. Bukan bahasa latin. Bahasa latin ya. Saya pikir waktu saya ngeliat ini bahasanya ini steno. Karena saya pernah belajar tuh bahasa steno. Iya. Kok enggak? Beda gitu. Beda. Saya cari, saya bingung ngertinya apa gitu. Ternyata bahasanya memang beda. Beda. Jadi kalau kita pakai angka juga pakai angka Romawi. Kayak misalnya satu. Kan satu biasa ya? Kalau sudah empat, itu satu sama V gitu. Ada namanya L, kemudian C. Ada yang 50, 100. Itu kan memang angka Romawi yang di, itu sudah sampai internasional sih mbak. Di seluruh farmasi itu dia punya angka pakai angka Romawi. Kalau yang, pokoknya mereka ada bahasa sendiri. Bahasa dimengerti ya cuman dari kalangan kesehatan, dokter sama farmasi. Kenapa sih memang khusus? Karena memang agar tidak semua masyarakat awam itu bisa mengerti. Maksudnya itu memang khusus gitu. Kalau misalnya sekarang kita... Takut juga disalahpergunakan sih. Nah benar tuh, iya benar. Karena kan obat tuh rentan ya mbak ya. Rentan, kalau lebih dosis jadi racun. Iya gitu, nanti kalau pakai bahasa biasa yang seharian kita disalahpergunakan, makanya ini ditambahin lagi dosisnya pula ya kan? Iya itu, sesuai dosis dari resep. Bahasa, bahaya gitu. Bahaya. Oke, dan keunggulan lainnya? Oh keunggulannya. Oh sebelumnya mbak ada namanya administrasi farmasi. Jadi memang di kita juga ada administrasi. Misalnya kita mau ngadain obat nih gitu kan. Nanti kalau obat itu kita ada namanya administrasinya lebih kepada gini. Setiap obat yang ada di apotek atau di klinis itu ada status tok nih. Status tok obat kan. Nanti kalau misalnya obat yang keluar itu dicatat di status tok. Nanti kalau misalnya sisa stoknya tinggal sedikit, kita bisa direkapkan. Nanti dibuat pengadaan. Dan di pengadaan itu kan dipesan ke distributor. Distributor datang, pesan obat, kita susun. Kita catat lagi nih. Untuk obat datangnya apa aja. Batch-nya juga, ada ED-nya juga. Jadi kita periksa antara obat yang datang sama pesan kita itu sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai kan kita tolak nih ke distributor. Kita retur. Nanti kalau sudah sesuai, kita susun lah. Kita di penyimpanan. Di penyimpanan nanti kita catat lagi. Jadi kita tuh memang dari awal obat itu memang sudah ada tata aturannya gitu mbak. Ada ilmunya gitu. Makanya ada jurusan farmasi. Betul. Jadi gak sembarangan. Benar. Begitu. Dan di Tanah Geruka, Tanah Mudulah sudah ada. Alhamdulillah itu satu-satunya di Kabupaten Pasir. Iya itu. Maksudnya di Kabupaten Pasir ya. Iya. Jadi ada di areal SMK PGRI. Di Notosunardi. Notosunardi ya. Gang PGRI. Pokoknya yang mau mencari di seputaran Notosunardi itu ke delatan. Dan degang PGRI itu. Masuk ke dalam. Tikit aja. Oke. Tentunya jurusan yang lainnya ada lagi mbak? Ada. Ada jurusan keperawatan juga. Ada jurusan pemasaran sama akutansi. Iya. Oke. Dan jurusan farmasi sendiri sudah mencakup yang tadi mbak ya. Yang sudah disampaikan. Ada lagi? Ada lagi mbak. Jadi ada produk kreatif farmasi nih. Jadi mereka anak-anak diajarin. Membuat sediaan. Misalnya dari tanaman ini atau dari bahan ini kita buat apa nih? Kreatifnya gimana gitu. Dari tanaman berhasil. Membuat jamu kah? Atau buat apa gitu kan. Cuman kita menjualnya di internal kita aja gitu kan. Kemudian kimia farmasi. Yang mbak bilang farmasi tidak berjauh sama kimia kan. Memang kita membutuhkan untuk kimia gitu kan. Karena kita memang memakai bahan-bahan kimia. Tapi kimia yang diperlukan untuk ke sekolah. Kemudian ada nanti kalau misalnya SMK pasti ada praktek. Pratikum. Jadi kalau di kita pratikumnya itu Pratikum membuatkan sediaan obat sederhana. Misalnya kita buat salap 2-4. Ada bikin salap bising. Ada bikin bedak salisil. Itu bahan-bahannya. Bedak gatel gitu. Jadi dipelajarin disitu ya. Dipelajarin dan dibuat pratikum. Makanya bagian tim farmasi itu bisa bikin obat ya. Oh ini rupanya. Saya pikir loh. Kok bisa farmasi. Kan perkiraan kita cuman nge-nur resep itu aja kan mbak. Banyak mbak. Jadi bahkan ada yang untuk pemutih kak apa ya. Macam-macam gitu. Mereka paham disitu. Karena kita belajar di bahan juga. Iya, iya, iya. Jadi banyak lah ya. Kelebihannya di farmasi ini. Iya, luas gitu. Cakupannya. Cakupannya luas. Yang pastinya dengan cakupan yang luas ini pasti belajarnya lebih berat. Tidak juga sih. Masa? Malah lebih enjoy kali ya. Kalau menurut saya sih mbak. Maksudnya kita jadi kalau yang memang senang belajar pasti senang gitu mengespor sesuatu gitu ya. Baru-baru. Ya belajar tanaman. Belajar menghitung dosis. Belajar membuat sediaan. Tapi hitung-hitungan harus pinter memang gak? Harus teliti. Oh teliti saja. Betul. Ya menghitung juga sih. Karena kita kan menghitung dosis obat tuh dari resep. Apalagi buat anak. Ini memang ada serumus-rumusnya juga. Jadi kalau untuk bayi berapa berat badannya kita hitung. Oh jadi menghitung itu. Kayak buat puyar gitu kan. Buat puyar kan tabletnya berapa yang digunakan nih dari resep dokter. Oh segini parasetamolnya dimasukin di mortir. Kita geruskan. Kemudian kita bagi di puyar-puyar ke pesperkamen. Baru kita lipat. Baru kita masukin di klip plastik. Jadi itu meskipun digabung. Tapi campurannya sudah sesuai aturan. Betul. Dari resep dokter. Iya. Jadi dihitung dulu berat badannya. Ini ukurannya sekian. Itu ya. Berarti menghitungnya dari segi itu. Iya. Tapi sudah ada resepnya. Jadi kita harus belajar pembagian nih rupanya. Harus. Iya. Karena pembagiannya agak susah mbak. Bagi apapun kalau gak kutip. Iya. Iya. Dan unggulan di jurusan farmasi SMKPGRI 2 tanah gerokot. Yang pertama tenaga pengajarnya mbak. Jadi memang benar-benar. Diambil dari. Yang kompeten. Jadi di kita tuh ada pengajarnya tuh dari S2. Bidang farmasi. Dan ada dari praktisi juga. Jadi memang benar-benar apoteker nih yang memang kerja di apotek. Jadi dia bisa. Kebetulan saya apoteker kan. Jadi saya mengajarin ke anak-anak. Gimana sih. Pelayan ke farmasi yang di apotek seperti apa. Dan memang pas PKL. Anak-anak di tempat saya gitu. Untuk PKLnya. Dan beberapa apotek lain. Di tanah gerokot. Di apoteknya ya. Jadi khusus untuk PKLnya yang di jurusan farmasi ini langsung ke apotek. Iya. Tidak harus di tempat klinik atau apa enggak ya. Bisa. Bisa mbak. Kemarin tuh kita sempat di rumah sakit juga. Semalimah sebaya. Kemudian lulus SMKPGRI 2. Tapi bagian apoteknya. Iya. Jadi bagian apotek. Kan di rumah sakit itu bagian apotek tuh ada rawat jalan, rawat inap. Ada yang di gudang. Di gudang ini ya. Dudang rumah sakit. Dudang obatnya. Yang di poskesmas bagian apotek poskesmas. Iya. Ini ada dari tahun berapa ini mbak? Kita mulai dari tahun 2015. Sudah ada. Sudah ada. Cuma mungkin karena kurang sosialisasi. Saya saja baru nih. Baru tahu. Saya pikir di SMK kan tahu tuh. Maksudnya benar. Memang ada di bidang kesehatan. Cuma kan enggak. Enggak terlalu. Iya. Paham gitu. Iya. Makanya saya hadir di sini kan. Mempromosikan. Jadi sosialisasi. Nah ada gitu ya. Bahwa di kompeten pasien. Enggak usah jauh-jauh. Betul lah. Kemana-kemana. Di sini ada juga kok. Di sini ada juga. Kenapa harus jauh. Betul. Dan untuk. Apa ya. Masalah bagusnya. Atau apanya. Ditanggung lah. Dijamin. Sama kan. Sama. Belajarnya kan sama. Sama. Kita pakai kurukulumnya sama se-Nisha gitu. Enggak mungkin beda. Karena jurusannya itu. Dan pengajarnya juga. Dari farmasi juga. Apotekar gitu kan. Sama S2. Jangan khawatir lah. Mungkin nanti. Kadang-kadang nih. Masyarakat kan berpikir tuh. Enggak di. Takutnya. Ini. Kurang gitu kan. Di sana lebih bagus. Kita. Tidak harus. Mencari karena ini favorit. Bahwa itu bagus. Belum tentu. Iya. Tapi alhamdulillah. Kalau bagus dan favorit. Iya. Tapi kadang yang disepelein. Itu malah bagus kadang. Iya kan Mbak? Sebenarnya kalau milih jurusan. Kalau sama kayak kuliah gitu. Sebenarnya kita lihat ke jurusan kitanya sih. Kalau untuk kampusnya kan tergantung kitanya juga. Iya. Kadang kita ada di. Tidak. Kita tidak dominan menceritakan kampus yang besar. Tidak. Cuman. Di sini kadang kita tahu. Nih. Ini favorit. Iya. Ternyata. Karena tergantung. Iya. Sesuanya gimana. Sesuanya juga ya. Atau kalau yang kuliah mahasiswanya juga. Mereka fokus enggak. Iya kan. Untuk belajarnya. Karena ilmunya pasti sama. Iya ilmunya sama. Sama dimanapun. Sama kita kalau di pesantren atau apa. Sama. Iya. Tujuannya kemana. Betul. Cuman tergantung lagi. Kembali lagi ke situ. Anak didiknya gimana. Dan mudah-mudahan nih. Di Tanah Gerogot sudah ada. Lebih enak lagi kita kan. Iya. Ada tambahan lagi ma untuk keunggulan. Iya. Silahkan. Jadi ada tentang kita kerjasama juga sama mitra apotik. Jadi beberapa apotik di kita sudah kerjasama. Kalau di Gerogot ada apotiknya Sipin. Depan Kadroplasa. Kemudian apotik Amadahlan. Di Amadahlan. Ada di jalan itu. Aulia Farma. Oh iya. Sama di Isak. Dekat SMP2. Jadi tahun lalu kita PKLnya di situ. Jadi dibagi berapa orang. Di apotik masing-masing selama tiga bulan. Jadi PKL di situ. PKL di sana. Melayani pasien. Melayani farmasi. Tapi di bawah bimbingan apotekar tetap. Karena namanya di kita ini jurusannya kan. Farmasi nih mbak. Nanti kalau kita lulus. Nanti sebutannya asisten tenaga kefarmasian. Nanti kalau misalnya gini. Urutannya itu apotekar. Yang paling atas. Bawahnya tenaga teknis. Itu D3. Nah SMK ini di bawah D3. Asisten tenaga teknis. Jadi di bawahnya D3 ya. Kalau disebut D1 bukan juga. Bukan. Belum sampai. Belum sampai. Ya kan tingkatan SLT. SLCA. SLCA. Iya. Jadi istilahnya kita kayak pertanian lah. Kalau di sekolah pertanian kan ada juga tuh SMK. Oh iya. Jadi mereka standarnya SLTA ya. Sekolah. Kemudian kemuliaan yang lain itu. Kita juga. Jadi gini kalau kita ujian. Nanti anak-anak ini ujian kelas 3. Kita penjaminan mutu mbak. Jadi namanya kita ikut LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Nah di lembaga ini. Nanti kalau. Nanti lulusnya itu bakal dapet sertifikat nih. Dari BNSP. Nah badan SP itu kan. Badan penjaminan mutu nih. Ada logo Garuda. Itu kan itu berlaku nasional. Jadi kalau misalnya dilulus. Sudah diakuin di seluruh Indonesia. Sebagai asisten dengan teknis yang kompeten. Jadi kalau misalnya dilulus. Kerja. Itu bisa pakai sertifikat itu. Dia punya sertifikatnya sedang. Betul. Iya. Jadi itu bisa digunakan sambil kerja. Siapa-siapa kuliah ya kan. Iya. Benar. Tapi pasti jurusannya di obat-obatan tuh. Pasti. Itu sertifikat yang pertama. Yang kedua. Dapat sertifikat dari. Asociasi profesi. Jadi kalau. Pendengar teknis kefarmasian ini. Lebih kepada FAFI. Kesatuan Ahli Farmas Indonesia. Jadi FAFI itu dia. Bernaungnya itu di bawah. Ada dari SMK. Sama D3. D3 Farmasi. Itu satu organisasi. Jadi mereka. Mereka lulus. Otomatis jadi anggota FAFI. Kalau mereka ngurus kegotaan. Tapi secara. Secara. Ini langsung masuk kegotaan itu sih. Iya. Cuman jenjangnya masih panjang ya. Mereka bisa kuliah lagi juga. Bisa lanjutkan. Bisa lanjutkan. Cuman mereka sudah ada pegangan nih. Naungannya ada nih. Naungannya ada. Sudah ada. Organisasi yang menaungin dia gitu. Gak berdiri sendiri gitu. Jadi mereka. Kalau sendiri kan susah. Betul. Kalau dinaungin berarti mereka ada yang ini. Bahwa benar gitu kan. Legal gitu kan. Legal. Kemudian nanti terakhir. Nanti dia tercatat sebagai. Tenaga teknis. Asisten tenaga teknis. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Karena dia di Kalimantan Timur. Berarti tercatatnya di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi di Provinsi sudah ada ya. Tercatat nama-namanya. Siapa aja nih lu. Jadi itu sih. Keunggulannya. Dan kalau mau kuliah lebih mudah sebenarnya ya. Iya. Karena sudah ada dasarnya di SMK. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Pasir tentunya. Siapapun. Yang memang arah anaknya mau ke farmasi. Jadi jangan sampai salah. Salah jalan. Maksudnya salah. Kita ngambil jurusan. Nanti kuliahnya kan kepengen di situ. Bener, bener. Jadi langkah bagusnya. Kalau memang sudah di farmasi sendiri. Di SMK kan ada gitu kan. Pengalaman saya juga gitu mbak. Kemarin saya itu SMK-nya IPA. Dibanding teman-teman saya. Yang dia sudah SMF. Kan atas sekolah. Menengah farmasi, khusus farmasi. Itu mereka lebih. Lebih unggul pasti. Lebih unggul. Karena mereka sudah belajar. Sudah praktek gitu kan. Kita yang baru IPA gitu. Baru-baru mulai nih. Pas kuliah. Kalau mereka sudah ada dasar. Bahkan mereka pas lagi kuliah. Sudah mulai kerja. Kuliah sambil kerja gitu. Pas pagi kuliah. Pas sorenya udah kerja. Sudah ada pegangan. Sama halnya dengan mbak Norma ya. Pernah ketemu dengan saya. Lebih mudah kan jadinya. Lebih tau gitu. Oh iya mbak Mila begini sih. Sekolahnya gitu. Jadi sama dengan seperti. Itu garis besarnya aja. Yang kecil-kecilnya aja. Seperti itulah. Bahwa kalau kita mau mengambil. Memang tujuannya kepengen ini. Jadi carilah sekolahan yang memang jurusannya memang ada. Betul. Jadi nanti langsung ke jenjang berikutnya. Betul. Lebih mudah. Lebih mudah. Dan yang tak kalah penting akreditasi mbak. Jadi setiap sekolah punya akreditasi. Alhamdulillah untuk parmasi disini kita dapat B. B sudah ya kreditasinya. Kemudian kita kemarin juga ada ikut lomba LKS. Jadi lomba kompetensi siswa. Bidang parmasi jadi juara dua. Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. B. Iya. Ya hebat rupanya. Iya dong. Juara satunya dari Balikpapan. Juara duanya dari Pasir. Juara dua Pasir. Juara satu Balikpapan. Iya. Oke diacungi jempol ya. Alhamdulillah. Iya. Dan tentunya dengan tim pengajarannya salah satunya mbak Norma ya. Betul. Jurusan farmasi. Dan nama program magangnya apa? Programnya namanya PKL mbak. Jadi kalau misalnya di. Kerja lapangan ya. Iya. Jurusan farmasi. Kalau di Masar Nakutansi namanya Prakerin. Praktik Kerja Industri. Tapi kalau di Kami Kesehatan namanya PKL. Iya Prakerin ada. Samanya nama. Sama nama aja cuman. Eh beda nama cuman sama gitu program. Iya istilahnya kita langsung terjun kan. Betul. Jadi tetap. Jadi sebelum mereka terjun di PKL itu. Mereka dibekali dulu nih. Jadi makanya. Bukan kelas 10 nih. Kelas 11. Karena sudah pernah belajar. Dibekali dulu. Apa aja sih yang diperlajari nanti PKL. Jadi pas di apoteknya tuh gak. Gak bingung gitu loh bu. Apa aja sih nanti kalian lakukan di sana gitu kan. Pelayannya seperti apa. Jadi udah siap tinggal PKLnya aja. Kan beda tuh antara belajar di sekolah sama di tempat apotek langsung kan beda. Iya. Tentunya prospeknya bagus sudah ya. Untuk lulusan farmasi SMK Negeri 2 Tanah Grogot kira-kira. Banyak mbak. Kemarin tuh anak-anak alumni saya tuh ada yang. Kemarin tuh di berapotek di Grogot. Sudah banyak loh alumni dari kami. Termasuk di apoteknya Sipin. Iya. Ada di apotek. Lulus pertama gak ya. Ada yang di Kimia Pharma. W. Iya di Kimia Pharma gitu kan. Kemudian di Latifah juga ada. Karena memang. Farmasi ini banyak banget dibutuhkan. Iya bener. Iya. Jadi kita tentunya. Kalau bisa belajar sambil mendapatkan sesuatu kan. Betul. Jangan cuman belajar tapi. Iya. Belajar doang. Iya. Ada kan mbak yang belajar aja. Ya sudah yang penting lulus ya. Tapi kalau dengan sekolah seperti ini kejuruan. Ya bukan kita mengesampingkan yang gak ada kejuruannya. Bukan. Maksudnya kalau memang memilih sekolah yang dituju tuh apa. Ada kan farmasi. Ini kita kan fokus di farmasi yang disini sekarang saat ini kita bahas. Ya tentunya kita. Langkah bagusnya kalau bisa juga di sekolah lain. Cuman langkah bagusnya. Iya. Kita menggiring. Iya kan. Bedanya sih SMK sama SMA skill sih mbak. Jadi kan saya memang SMA ya. Dibanding SMK itu. Anak SMK lebih punya skill. Karena mereka praktek. Ada praktek. Ada PKL gitu. Kalau di SMA kan gak ada. Memang ada praktek cuman gak ada PKL nih. Dan nanti mereka juga sudah punya ilmu. Waktu mau kuliah gitu loh. Kalaupun mereka lanjut ke D3 atau D1 mereka sudah ada. Malah kemudian kayaknya sama. Hampir sama aja pelajar yang tinggal. Mengembangkan pengembangan dari SMK gitu. Istilahnya mungkin kita lebih mendalami. Betul. Kan namanya SMK dasar-dasar nih. Kalau misalnya di tingkat kuliah itu lebih mendalam. Oke. Pesan sendiri nih. Ya. Pesannya nih untuk mungkin anak-anak keulah muda yang baru mau lulus nih temen ini pasti ada. Ya pesan-pesan buat adik-adik. Buat anak-anak. Pilihlah jurusan yang kalian senangi. Kalian bisa kuasain. Kalau memang misalnya minat nih di farmasi. Gabung di farmasi SMK PG di Dua Tahap Rokot. Insya Allah masa depan cerah. Iya. Sejahtera. Amin. Kayak pasir mas. Maju adil dan sejahtera. Maju adil dan sejahtera. Masir mas. Moto bupati kita. Iya betul itu. Iya. Oke. Mbak Nur Maki ada tambahan? Itu aja cukup. Oke terima kasih. Sama-sama hari ini. Dan tentunya insya Allah kita jumpa lagi ya di podcast. Disko Info Staper bersama saya Mila tentunya. Dan hari ini dari SMK Dua dimana beliau adalah apotekar Norma Kias Farmasi Kepala Jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Dan tentunya buat kita semuanya sudah panjang lebar. Kita bahas mudah-mudahan dimengerti dan ilmunya diserap lah ya. Maksudnya pengetahuan yang ada hari ini. Dan apabila ada kata salah mohon maaf. Sama-sama Mbak Mila. Saya juga mohon maaf. Terima kasih banyak sudah diundang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum Wr. Wb.